Halo semua, hari ini kita mau buat bola-bola mantang ini dia mantang terus selanjutnya kita siapin baskom yang diisi air karena nanti pas mantangnya dikupas itu langsung ditaruh di baskom biar gak hitam dan gak kotor gitu ya jadi kita siapin dan ini dia proses pengupasan kita kupas dari kulitnya karena kulitnya ini kotor dari dalam tanah setelah bereski, kita mau cucikan air, panciar warnanya gak jelek jadi rupa semua nah kayak gini nih jadinya kita cuci pakai air yang taji setelah itu kita bilas karena biar gak ngeres bukan gendeng dengan tanah jadi kita bilas kemudian kita siapin panci untuk mengukus jadi kita kukus ini mantangnya kita masukin matang-masangnya ke dalam panci sampai semuanya masuk ke dalam panci kita kurung dia kemudian kita nyalakan kompornya nah ini dia lebih cukup dan carang ini sudah matang ini dan ini ada bahan-bahannya yaitu gula garam ini ada apa tuh namanya tadi itu ekum roti ini proses bang hancuran kita kasih gak sih itu apa namanya aci ini telor telornya buat apa sih dia buat melumuri dan ini gitu biar nanti nempel kita bulet-buletin kita ikut keju kita bukit kayak gini ini dia di kaki gitu terus dikuluk-kuluk nah setelah dikuluk-kuluk kita pisahin deh tuh kayak gitu terus ya guys sampai semuanya selesai kita gorengnya juga matang biarnya enak udah banyak gitu terus ya sampai semuanya jadi ini dia setelah itu kita persiapkan popor wajan dan minyak untuk menggoreng setelah panas kita masukkan jus benar gula ordol-ordol benar apinya jangan gede-gede ya karena takutnya gak mateng merata karena kan kita di dalamnya ada tuh kejunya biar melilih kejunya bisa juga pake coklat nah kalau udah ngosong udah mateng keliatan munik kita angkat dan ulangi terus seperti itu selamat menikmati kita sampai jumpa biar melihat pastik itu di dalamnya tidak kita ini nya Sub indo by broth3rmax